Assalamualaikum selamat datang di channel Itukutorial Millennial by Bajuli buat teman-teman yang ingin belanja baju gamis anak bisa langsung cek aja di website kami bajuli.com sekarang saya mau sharing ke teman-teman semua solusi saat kita tidak menerima kode verifikasi untuk migrasi BSI Mobile ini adalah aplikasi BSI Mobile teman-teman nanti akan diminta untuk memasukkan nomor handphone dan juga kode verifikasi yang akan dikirimkan via SMS kalau misalnya teman-teman tidak bisa, misalnya gara-gara di aplikasi SMS itu tidak muncul-muncul nomor kode verifikasinya saran dari orang BSI adalah teman-teman harus install google message caranya seperti apa teman-teman tinggal masuk aja ke playstore lalu pilih google message nah ini teman-teman tinggal klik aja lalu nanti klik install ya nah sebelum saya lanjut ke tutorial berikutnya saya mau ingetin lagi ke teman-teman semua buat yang ingin belanja baju gamis anak bisa langsung cek aja di website kami bajuri.com setelah teman-teman klik install nanti tinggal klik aja open dan juga set sebagai default default pesan kita ya si google ini jadi bukan bukan pakai aplikasi bawaan handphone tapi pakai aplikasi bawaan google nah setelah saya install google message ini berhasil ya teman-teman ada notifikasi SMS dari BSI mobile nah ini seperti ini ini sudah ada muncul notifikasinya dan ada kode aktifasinya yang bisa di aktifasi selama 24 jam oke teman-teman bisa dicoba aja ini solusinya kalau misalnya ternyata teman-teman tidak mendapatkan SMS verifikasi dari BSI mobile padahal nomor handphone nya teman-teman yang terdaftar sudah benar dan sudah sesuai verifikasi dari pihak bank coba download aja google message oke itu aja infonya semoga bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe akun ini dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya assalamualaikum selamat menikmati